Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya di channel Doa Media. Kabar perselingkuhan tengah marak di masyarakat, bahkan hal ini seperti menjadi fenomenal sosial, khususnya di kalangan para artis yang kehidupannya memang selalu disorot media. Kini julukan pelakor atau perebut laki orang dan juga pebinor perebut bini orang begitu akrab di masyarakat. Julukan ini pun lekat dengan stigma dekati. Nah, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dan siapa yang merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah dari golongan kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bazar Ibn Hibban, An-Nasa'a dalam Al-Kubro dan Al-Bahyaki. Para sahabat, pelakangan ini film dan sinetron mengenai perselingkuhan sudah menjadi hal yang biasa saja. Orang ketiga atau selingkuhan yang menjadi wanita atau pria perusak rumah tangga orang lain seolah sudah tidak terdengar asing lagi. Padahal ancaman hukumannya sungguh-sungguh amat berat dalam ajaran Islam. Imam Ibn Khoyim Rahimahullah mengatakan tentang hukum merusak hubungan wanita dengan suaminya. Nah, seperti apakah? Yuk simak selengkapnya. Namun sebelum kami lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasinya dan silakan Anda bisa like video ini jika Anda suka. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Nah, Imam Ibn Khoyim Rahimahullah mengatakan tentang hukum merusak hubungan wanita dengan suaminya. Perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Sebab jika syariat melarang meminang pinangan saudaranya, maka bagaimana halnya dengan orang yang merusak istrinya serta berusaha memisahkan di antara keduanya sehingga dia bisa berhubungan dengannya. Perbuatan dosa ini tidak kurang dari perbuatan keji zina, walaupun tidak melebihinya dan hal lain tidak gugur dengan taubat dari kekejian. Meskipun taubat telah mengugurkan hak Allah, namun hak hamba masih tetap ada. Menzolimi seseorang, suami dengan merusak istrinya dan kejahatan terhadap ranjangnya, hal itu lebih besar dibandingkan merampas hartanya secara zorib. Bahkan tidak ada hukuman yang setara di sisinya kecuali dengan mengalirkan darahnya. Al-Manawi dalam Faidul Qadir Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencerai wanita lain yang menjadi istrinya. Dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditatkan untuknya. Hadis Muttafak Alayhi Ada suatu kisah nyata yang terjadi di Libanon. Seorang istri yang terpikat seorang laki-laki yang dikenalnya ketika chatting di internet. Laki-laki ini sungguh jauh berbeda dengan sosok suaminya. Ia sangat perhatian, suka bercanda, enak diajak ngobrol, hingga akhirnya sang istri tidak lagi berminat melayani suaminya dengan baik. Ketika suaminya menjual komputer rumahnya karena sang istri keranjingan chatting, istrinya malah marah-marah dan menggugat cerai. Karena suaminya begitu menyayangi sang istri, awalnya suaminya menolak menceraikan. Tapi didesak terus-menerus, akhirnya mereka bercerai. Sang istri mencari lelaki yang di dalam chatting senantiasa berjanji akan menikahinya jika ia berpisah dengan suaminya. Akan tetapi begitu ditemui, ternyata lelaki itu menolak untuk menikahinya. Aku tidak suka dengan istri yang tidak setia pada suami, sepertimu. Selama ini, aku hanya menguji sejauh mana kamu setia dengan suamimu. Maka sungguh merugilah apa yang telah diperbuat sang istri karena mengkhianati suaminya. Dan terpedaya bujuk rayu laki-laki lain yang memang suka merusak rumah tangga. Nah, ada beberapa hukum perusak rumah tangga orang. Yang pertama, hukum uhrawi. Para ulama bersepakat bahwa hukum mengganggu dan merusak hubungan sebagaimana dimaksud dalam hadis nabi adalah harap. Bahkan siapa saja yang melakukannya, ia mendapatkan dosa dan ancaman siksa di neraka. Bahkan Imam Al-Hajzami mengkategorikan perbuatan dosa ini sebagai dosa besar. Dalam kitabnya Al-Zawajir, An-Iqtirof Al-Kabair, beliau menyebutkan bahwa dosa besar yang ke-257 dan 258 yaitu merusak seorang wanita, agar terpisah dari suaminya, dan merusak seorang suami agar terpisah dari istrinya. Alasannya, hadis nabi Muhammad SAW menafikan pelaku perbuatan merusak ini dari bagian umat beliau. Dan ini terhitung sebagai ancaman berat. Juga para ulama sebelumnya secara sarih jelas mengkategorikannya sebagai dosa besar. Yang kedua, hukum duniawi. Di sini ada dua hukum duniawi terkait dengan hadis ini, yaitu Yang pertama, jika ada seorang lelaki yang merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, lalu sang wanita itu meminta cerai dari suaminya, dan sang suami mengabulkannya. Atau jika ada seorang lelaki merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, lalu sang suami marah dan menceraikan istrinya, lalu sang lelaki yang merusak ini menikahi wanita tersebut, apakah pernikahannya sah? Jumur ulama berpendapat bahwa pernikahan sang lelaki perusak dengan wanita korban tindakan perusakannya adalah tetap sah. Alasannya adalah karena wanita tersebut tidak secara eksplisit terhitung sebagai muharamat atau wanita-wanita yang diharamkan baginya. Namun, ulama Malikiyah memiliki pendapat yang berbeda dengan Jumur. Mereka berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi antara seorang lelaki perusak dengan wanita yang pernah menjadi korban tindakan perusakannya harus dibatalkan. Baik sebelum terjadi akad nikah di antara keduanya atau sudah terjadi. Yang lebih menarik lagi dari pendapat Malikiyah ini adalah ada sebagian dari ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa wanita korban tindakan perusakan seorang lelaki menjadi haram selamanya bagi sang lelaki perusak tersebut. Perbedaan pendapat ini kami sebutkan di sini sebagai peringatan keras bagi siapa saja agar tidak melakukan perbuatan seperti ini. Walaupun secara hukum fikir, pendapat Jumur lebih kuat akan tetapi pendapat Malikiyah perlu kita jadikan sebagai cambuk peringatan. Lalu yang kedua, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan terlarang ini, adakah ia perlu mendapat hukuman di dunia? Para ulama berpendapat bahwa perbuatan terlarang seperti ini, jika ada yang melakukan, maka hakim berwenang menjatuhkan ta'zir atau hukuman yang ketentuannya ditetapkan oleh hakim atau penguasa dengan cara tidak melebihi bobot 40 cambukan. Di antara mereka ada yang berpendapat hukumannya adalah kurungan penjara sampai ia menyatakan tobat atau meninggal dunia, sebagian penganut Mahzab Hanafi. Nah di antara mereka ada yang berpendapat cukup diberi cambukan keras saja dan dipublikasikan perbuatannya agar orang waspada darinya dan agar orang lain mengambil ibroh atau sebagian penganut Mahzab Hanbali. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang sangat tercelah ini. Amin. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.